Bismillahirrahmanirrahim Selanjutkan terkait kiat-kiat bagaimana agar kita bisa rutin melaksanakan sholat lima waktu Di pertemuan pertama atau di video pertama itu sudah kita sama-sama mendengar bahwa kiat pertama itu memahami kewajiban sholat itu Nah bagian kedua ini kiatnya adalah membangun tekat yang kuat Jadi harus punya semangat Saya ibaratkan seperti ini ketika seorang ibu misalnya dia memiliki hobi membuat kue lebaran Maka apapun akan dia lakukan untuk menunjang atau mewujudkan hobinya itu Dia akan mengumpulkan uang untuk membeli open misalnya Atau dia mengumpulkan resep-resep kue Dia akan coba hari ini mungkin tidak berhasil Dia pasti penasaran besok saya akan coba lagi Karena itu hobinya dan punya semangat disitu Jadi ketika semangat ada kemudian kemauan ada Mencintai pekerjaan itu maka akan timbul tekat yang kuat Sama dengan ketika kita sebagai seorang laki-laki misalnya pecinta sepak bola Suka betul dengan sepak bola Misalnya olahraga itu Suka betul misalnya dengan pertandingan sepak bola untuk ditonton Maka segala informasi kita akan cari kapan pertandingannya Kemudian kita akan pasang alarm untuk membangunkan kita di jam atau setengah jam sebelum pertandingan itu dimulai Kita akan berusaha karena semangatnya kuat Atau kita sebagai pemain bola Pasti kita akan selalu berusaha bagaimana agar kita bisa bermain bola Ada waktu bermain bola Sebentar sore kita mau main bola misalkan dengan ini Dengan satu klub atau dengan teman-teman Maka kita mengusahakan waktu kita untuk bisa mewujudkan olahraga itu Kita bisa ke lapangan Apapun Kalaupun hujan Kita berusaha menunggu Saya tunggu mudah-mudahan hujan berhenti Kita berharap hujan itu berhenti agar bisa bermain Itu karena semangat yang kuat Jadi semangat itu sangat perlu Kemauan Dimana ada kemauan kata pepatah ya Kata pepatah begini sih ya Dimana ada kemauan situ ada jalan Saya berikan contoh yang lain Ada orang yang ingin Dia duduk di satu kamar Satu ruangan Kemudian Dia ingin sebenarnya Keluar rumah Maunya keluar rumah Untuk duduk di teras rumahnya Tapi karena kemauannya tidak ada Malas Untuk apa duduk di luar Kencapai Akhirnya tidak terwujud Tapi kalau misalkan kemauan ada Saya mau duduk-duduk di teras Menghirup udara segar di pagi hari Maka walaupun kondisinya Saat itu sakit Atau misalkan Dia lumpuh Dia bisa Bergerak dengan cara Menyeret tubuhnya Dia akan berusaha Keluar dari kamar Dengan membuka daun pintu Kemudian dia Berjalan perlahan-lahan Menggunakan tangannya Yang dia seret tubuhnya Sampai dia keluar Itu karena Semangatnya ada Jadi semangat itu yang sangat perlu Kalau kita menonton Pertandingan sepak bola Terkadang ada satu klub Yang sudah Dikalah Dikalahkan dengan skor 0-2 Misalnya Tapi mereka tidak putus semangat Tetap berusaha Selagi masih ada waktu Selagi fluid Tanda berakhirnya Pertandingan belum ditiup Maka masih ada waktu untuk Bisa Menyamakan skor Dia akan berusaha Kita lihat pemain-pemain Eropa Pemain-pemain Inggris Pemain-pemain Spanyol Misalkan Kalau mereka bermain bola Walaupun sudah ke bola 0-2 Atau 2-0 Mereka akan Berusaha tetap Dan Kondisinya kadang berbalik Menjadi 3-2 Atau 4-2 Karena Semangat Karena Semangat dan tekat Jadi Harus ada tekat Tekat di dalam hati Ya Allah Sudah sekian tahun umur saya Umur saya sudah 40 tahun Umur saya sudah 30 tahun Tapi saya masih sering Meninggalkan solat Sampai kapan saya begini Kalau saya tidak Belajar Atau berubah dari sekarang Saya tidak akan bisa berubah Mulai sekarang Saya akan berusaha Ya Allah Saya akan berusaha Berusaha Untuk Melakukan Solat Rutin Saya akan berjanji Tidak akan meninggalkan lagi Solat 5 waktu Jadi ada tekat Yang kuat Untuk kita lakukan Ya sama dengan Kalau Ada seorang pria Yang begitu mencintai Seorang wanita Bahkan dia ingin Wanita itu Menjadi Istrinya Berbagai upaya Dia lakukan Mungkin sering Lewat di depan rumahnya Atau ketika dia ketemu Dia memberikan Sinyal Bahwa saya Menyukai dirimu Saya ingin Kamu jadi istriku Ya banyak macam Atau mungkin Dia titip salam Sama temannya Seperti itu Karena itu punya Tekat yang kuat Kemauan Demikian pula solat Kalau kita tidak punya Kemauan Ya sulit Untuk kita lakukan Jadi kemauan dulu Harus yang kita Besarkan Tekat yang harus Kita bulatkan Bahwa saya Akan berubah Saya akan Solat Saya akan Menjadikan Solat itu Rutin Setiap Wakti Setiap hari Lima kali sehari Semalam Dan saya berjanji Tidak akan meninggalkan Solat itu Insya Allah Dengan janji Yang kita tanamkan Di dalam hati Allah maha Mengetahui Allah akan Memberikan kita Hidayahnya Kalau solatnya Sudah kita benci Bagaimana Allah Bisa memberikan kita Hidayah Tapi ketika kita Sudah mencintai Kegiatan Atau Ibadah solat itu Amalan solat itu Ketika kita Sudah semangat Untuk melakukannya Allah Akan memberikan Jalan Dimana ada Kemauan Disitu Ada jalan Wallahu'alam Bissawab Wallahu'lumusta'an Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh